Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, jumpa lagi dengan channel saya ini Nah, di video kali ini saya kasih solusi untuk punya PC jadul atau low-end Untuk bisa di install aplikasi permainan Android ya Oke, ini sebetulnya ada permintaan dari teman Katanya punya PC-nya sangatlah jadul ya Jadi, protesor-nya hanya 2 call dan sedangkan RAM-nya cuma 2GB ya Cuma 2GB Oke, disini saya kasih solusi untuk install permainan Android Supaya bisa dipasang di PC jadul ya Oke, disini saya coba, sudah coba di memasang game Sakura Termurator ya Ini berjalan dengan rancar di RAM 2GB ya Sedangkan permainan ini di HP saja membutuhkan RAM minimal 3GB ya Oke, kita coba untuk yang belum tahu atau yang ingin mencoba bisa simak video ini ya Jangan kemana-mana bisa lanjut Lihat spekulasi komputer yang saya akan install primosnya Lihat ini Lihat ini Hanya menggunakan Procesornya Ventium R Dual Core ya 3,20 GHz RAM saya yang gunakan adalah 2GB ya Lihat ini 2GB Direct-nya 11 Lihat PGA-nya digunakan NVIDIA Jadi komputer spek seperti ini Tidak bakalan mungkin bisa di install emulator ya Seperti memo, nox player, dan lain sebagainya ya Jadi speknya rendah sekali alias low-end Jadi saya akan kasih solusi untuk install primos ya Pertama yang perlu kita lakukan adalah membagi partisi dulu ya Partisi ini penting sekali Jadi Caranya bisa klik disini ya Klik Windows dan masuk ke komputer Klik kanan Lalu klik manage Setelah tampil seperti ini Klik disk management Karena saya menggunakan hard disk kecil Jadi ada 1 partisi ya Jadi disini harus kita atur Untuk primosnya Akan saya sisipkan adalah 15GB aja Tidak terlalu gede Karena primos hanya butuh 3GB sebetulnya Oke disini klik kanan Lalu masuk string volume Setelah tampil seperti ini Kita akan membuat partisinya Ini hanya berukuran Ada 60GB ya 60GB lebih Jadi kita akan buat 15GB aja 15GB berarti 15.000 MB ya Ini tidak utuh 15GB Mungkin Hanya 4 Hanya terbaca Hanya 14 ya Lalu klik String ini Jadi disini tinggal klik Klik kanan Lalu klik new simple volume Klik snack Klik snack Disini akan tampil di D Klik snack Lalu kita kasih nama Misalnya Karena kita akan membuat Install win Primos Jadi tulis aja disini Frame OS Primos ya Lalu klik next Next Oke Primos sudah tampil di D Kita lihat sekarang Primosnya sudah tampil di D Nah ini dia Ini keadaan masih kosong Karena belum ada apa-apanya Nah Partisi ini nantinya Buat install Primosnya ya Oke Kita lanjut ke tahap berikutnya Kita masuk ke Websites resminya Disini kita ketikan Primos Primos ya Kita akan cari Ke website Resminya aja Sini klik yang paling atas Primos Android for PC Kita klik download Lalu Kita sesuaikan dengan PC yang kita gunakan Soalnya disini Saya menggunakan PC jadul Jadi speknya Low Low-end atau rendah Kita pilih yang Primos Yang klasik ya Jadi yang Primos 0.061 Dan untuk Tipenya Saya menggunakan Akan saya gunakan Di ISO ya Karena akan saya Abur Ke CD Atau ke Plastis Atau ke Hardis Internal Jadi Saya pilih ISO Lalu klik download Oke Tunggu sebentar Dan mungkin Untuk pendownloadan Saya akan Skip dulu Karena Terlalu lama Ya Oke Sekarang Kita perlu Tambahan Peralatan Lainnya Untuk Menjadikan Kita lihat Apakah Sudah Berhasil Kita download Nah disini Sudah Berhasil Kita download Nah untuk Peralatan Selanjutnya Anda perlu Sebuah Plastis Ya Ini untuk Memasukkan File ISO File ISO Ini Pin file ISO Untuk Dijadikan Portable Atau Juga Menggunakan CD Kosong Nanti Dibur Lewat Power Is Lock Dan lain Sebaginya Ya Ini Bisa Juga Menggunakan Plastis Bekas Atau Hardis Bekas Ya Maksudnya Jadi Kalau Hardis Bekas Harus Perlu Ini Juga Dripal 3 Seperti Saat Ini Saya Akan Menggunakan Hardis Bekas Untuk Dijadikan Burnya Menggunakan Dripal 3 Ya Jadi Plastis Harus Seperti Kalau Menggunakan Plastis Ini Menggunakan Dripal 3 Dan Hardis Bekas Ini Ukurannya Cukup Kecil Oke Kita Selanjutnya Akan Kita Buka Adalah Rupus Ya Jadi Kita Akan Masukkan Lewat Rupus Dan Download Rupus Sesuai Dengan PC Yang Kita Gunakan Kita Lalu Kita Colokin Si Dripal 3 Bidanya Que PC Oke Disini Karena Menggunakan Hardis Jadi Tidak Bakalan Muncul Disini Lalu Klik Bagian Ini So Advan Rift Lalu Klik Rift USB Hard Lips Sudah Disini Hadis Ini Kecil Cuma 4 3 Nah Disini Baru Kita Klik Slank Nah Sekarang File ISO Kita Akan Masukkan Ke Plastis Untuk Dijadikan Bot Tabel Oke Disini Tinggal Klik Start Biarkan Ini Default Aja Klik Start Lalu Pilih Yang Within Dd Image Biasanya Kalau Pilih Yang Ini Biasanya Selalu Gagal Klik Oke Oke Sedang Dimulai Tunggu Sampai 100% Oke Sudah Ready Tinggal Klik Close Aja Nah Sekarang Kita Akan Restart Restart Setelah Mati Segini Ini Tergantung Computer Yang kita Gunakan Ya Tergantung Bios Jadi Disini Suruh Tekan Delete Jadi Akan Masuk Ke Bios Nah Disini Kebetulan Menggunakan Bios Awar Awar Sokel Jadi Tampilnya Mungkin Setiap PC Itu Berbeda Ya Karena Bios Beda Oke Kita Masuk Ke Advan Bios Vector Ya Disini Karena Saya Menggunakan HDD Atau Hardisk Untuk Buat Tabelnya Jadi Disini Akan Pilih USB Hardisk Atau USB HDD Oke USB HDD Oh Misalnya Ini HDD Mana Ini Oke Setelah Itu Kita Akan Klik Angka 10 Ini Untuk Yang Belum Tahu Aja Ini Untuk Yang Pumula Mungkin Belum Paham Jadi Tinggal Kalau Untuk Yang Sudah Bisa Dilewati Aja Video Ini Oke Tekan Angka 10 Atau F10 Lalu Klik Enter Tekan Enter Akan Restart Kembali Oke Disini Suruh Pilih Karena Ini Jadi Tekan Angka F12 Akan Masuk Pilihan Seperti Ini Nah Ini Untuk Bios Awas Seperti Ini Jadi Akan Saya Pilih Ke Bagian Hardisk Lalu Klik Enter Nah Disini Ada Pilihan Ini Buat Boot HDD Kosong Jadi Ini Sudah Tertireksi Berarti HDD Sekarang Kita Tinggal Enter Untuk Menginstall Film OS Oke Ini Akan Otomatis Mengarah Ke HDD Yang Kita Buat Tadi Ya Buat Tabel Oke Sekarang Kita Pilih Untuk Install Ini Untuk Live Jadi Kita Bisa Lihat Dulu Sebelum Di install Dan Sekarang Kita Akan Install Langsung Ke Install Film OS To Hardisk Klik Enter Nah Disini Ada Pilihan Ada Dua Ya Karena Saya Tadi Membuat Dua Partisi Nah Ini Adalah Windows Untuk Yang Pertama Yang SDA Satu Adalah Windows Tadi Ya Karena Saya Buat Cuma Dua Partisi Yang Satu Lagi Untuk Film OS Saya Sini Sudah Tulis Ada Tulisan Film OS Yang Tadi Saya Buat Karena HDD Kecil Banget Cuma 80 GB Jadi Saya Kasih 14 Atau 15 Tadi Jadi Terbacanya Segini Oke Kita Arahkan Ke Prim OS Lalu Klik Enter Nah Disini Saya Pilih NTPS Ya NTPS NTP NTFS Kalau Untuk LPTA Bisa Juga Ya Tapi Tidak Bisa Mengatur Atau Mengatur Kapasitas Satis Yang Kita TMS Kenapa TMS Karena Kita Bisa Mengatur Yang Kita Inginkan Ya Oke Kita Klik Oke Lalu Disini Pilih Yes Oke Sedang Permatan Partisi Oke Biar Disini Buat Bikin Buat Dulu Tekan Yes Lagi Karena Kita Akan Dual Boat Jadi Kita Yes Yes Aja Karena Ini Untuk Bisa Berjalan Atau Bisa Dual Boat Dengan Windows Kita Yes Aja Sedang Penginstalan Oke Disini Sedang Sudah Baris Jadi Berarti Kita Tinggal Klik Enter Aja Nah Disini Perlu Anda Perhatikan Disini Harus Membuat Kapasitas Yang Kita Akan Gunakan Ini Minimal 500 MB Jadi Saya Tadi Sudah Saya Siapkan Adalah Berapa Ya Tadi 10 Ya 10 10 Giga Jadi Ini Tergantung Lama Atau Lamanya Akan Tergantung Pada Yang Kita Akan Buat Ya Contoh Disini Saya Akan Mempersingkat Waktu Aja Saya Akan Disini Kan 5 Giga Aja Ya Oke 5 Giga Kita Bikin 5 Giga Berarti 5000 5000 MB Tadi Sebetulnya Saya Sudah Siapkan 15 Eh 15 10 15 Ya 15 Giga Tadi Sudah Saya Siapkan Untuk Rimwas Karena Kalau Untuk 15 Kayaknya Terlalu Lama Jadi Sebagai Contoh Saya Mau Kasih 500 MB Atau 5 Giga Jadi Untuk Penyimpanan Permainan Supaya Lebih Banyak Ya Oke Sekarang Kita Enter Lagi Nah Tahap Ini Akan Membutuhkan Lama Tergantung Pada Kita Buat Ya Disini Misalnya Pakai 20 Giga Berarti Lebih Lama Karena Disini Saya Menggunakan Hanya 5 Giga Aja Supaya Mempercepat Oke Disini Sampai 100% Tunggu Kita Akan Skip Dulu Ya Karena Terlalu Lama Oke Guys Sudah 99% Oke Sudah Restart Berarti Sudah Beres Ya Sekarang Kita Akan Masuk Ke Rebot Dulu Aja Biar Cek Pindah Apakah Masih Ada Atau Terhapus Kita Pilih Yang Rebot Aja Yang Rebot Lalu Enter Dengan Lupa Cabut Si Plastis Atau Yang Hardis Yang Kita Gunakan Ya Agar Tidak Buat Kembali Ulang Oke Disini Ada Beberapa Pilihan Jadi Untuk Langsung Ke Frame Aus Tinggal Bagian Atas Otomatis Lalu Kita Cek Dulu Di Bagian Windows Apakah Terganggu Atau Tidak Kita Cek Bagian Windows Nya Dulu Oke Masih Auto Sepertinya Tidak Terganggu Ini Masih Bisa Digunakan Windows Nya Lihat Partisi Yang Tadi Digunakan Sudah Tampil Android Android Kita Cek Hanya Terpakai Segini Jadi Masih Tersisa Hanya Setengah Tadi Buat 15 Hanya Terpakai Setengah Karena Saya Membuatnya Hanya 5 Giga Saja Oke Selanjutnya Kita Akan Maju Menuju Ke OS Prime OS Resetnya Kita Akan Restart Lagi Ini Cara Masuk Ke Resetnya Kita Restart Kalau Mempercepat Kita Enter Saja Karena Pertama Loading Berarti Kita Harus Tunggu Karena Lama Oke Sekarang Kita Akan Buat Usernya Menayu Dulu Oke Kita Buat Username Di sini Klik Di sini Klik Bagian Ini Kita Atur Zona Dulu Kita Pilih Zona Indonesia Berarti Jakarta Karena Kita Tinggal Di Indonesia Lalu Klik Next Oke Sedang Masuk Ke Prime Post Kita Setting APPS Di sini Ada Beberapa Aplikasi Yang Terisal Seperti Youtube Playstore Chrome Jadi Sekarang Kita Akan Pembuatan Dulu Atau Kita Masukkan Gmail Nya Dulu Gmail Jangan Lupa Kita Masukkan Dulu Jaringan Ya Karena Saya Menggunakan Sebuah Dongle Jadi Kita Akan Pasang Dulu Dongle Nya Di Komputer Kita Ini Jangan Khawatir Karena Kita Bisa Langsung Tancapkan Saja Karena Tidak Memerlukan Dipper Ini Seperti Linux Oke Sekarang Kita Aktifkan Dulu Wi-Fi Oke Sekarang Sudah Saya Buat Gmail Sudah Saya Buat Sekarang Kita Akan Download Permainannya Aja Sebagai Contoh Kita Akan Download Permainan Sakura Dulu Sakura Skull Simulator Kita Akan Download Sekarang Seperti Layaknya Di HP Oke Kita Akan Instal Dulu Sekarang Sudah Beberapa Aplikasi Yang Saya Instal Dari Model Putbah Kita Coba Sakura Simulator Dulu Sudah Bisa Ya Sekarang Kita Coba Yang Lain Oke Cukup Sampai Disini Dulu Tutorial Kali Ini Hanya Sekitar Mengisi Konten Saja Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh